Hai selamat pagi teman-teman CCTV malam kita update video dari jalan raya kerobokan dari jalan raya kerobokan di Kabupaten Badung provinsi Bali kita coba pantau situasi terkini atau momenya kita update video yang terbaru ya yang terbaru dari perempatan batu pelik di daerah kerobokan kita mau ke perarenan pagi ini ini baru jam 10 pagi coba kita pantau update-an terkini ya mudah-mudahan dengan video seperti ini nanti jadi dokumentasi mungkin satu tahun dua tahun mungkin 10 tahun lagi banyak yang nyari Bali di tahun 2023 gimana Nah itu nanti videonya nyebar kayak gitu ya mudah-mudahan kita upload video yang nggak jelas kayak gini ya ini kondisi di jalan batu belik kita perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit ya kurang lebih sekitar 30 menit ke daerah pererenan sana lumayan jauh apalagi ditambah jalannya macet ini banjir karena di belakang sawah itu ya di belakang bangunan ini persawahan kalau dulu masih sawah yang luas hijau sekarang udah di depan jadi restoran ya restoran bangunan-bangunan semua karena ramai jadi sangat prospek buat dibangun tempat usaha makanya jalannya banyak banjir karena di belakang masih sawah sawahnya kebanjiran airnya naik meluap kita lurus ya ini dari kalau ke kiri jalan Petitengat masuk ke daerah seminyak bisa ke kelegian kuta atau ke Nusa 2 jimbaran ke kiri tadi bisa kita lurus kita masuk di jalan batu belik kita ngebut ya kita harus ngebut ini kalau lagi jalan kosong kita ngebut biar cepat sedikit sampai ke pererenan ini enak ini motornya kalau buat ngebut hari ini PC nya lumayan besar yang ini kalau ini ini 155 n-mac n-mac yang baru kita keliling-keliling dulu nih pagi-pagi keliling-keliling buat video video sepanjang jalan kenangan kita dokumentasikan Bali dalam sebuah video mudah-mudahan nanti satu tahun atau 20 tahun tahun lagi videonya akan meledak kalau sekarang masih sepi mungkin enggak ada yang nyari nanti tunggu aja nanti akan ada yang nyari video ini bahwa di tahun 2023 itu awal dari kebangkitan Bali kebangkitan dari Indonesia setelah pandemi pembangunannya sangat cepat sekali ya nanti pasti pasti akan dicari aku yakin sekali kalau sekarang belum ada yang nyari mungkin nanti-nanti sekitar mungkin lima tahun atau sepuluh tahun ke depan pasti ada yang nyari video ini sekarang kita dokumentasikan dulu setiap hari video dari Bali kita berhenti dulu ya itu kayaknya pejabat barusan itu ada pengawalan mobil Alphard barusan ya kayaknya pejabat ya dikawal kita akan brengsit dulu ya kita berhenti untuk menggunakan kita berhenti dulu ya kita berhenti dulu ya kita berhenti dulu ya kita berhenti dulu ya ini perbatasan antara kerobokan dengan canggung ya kenapa macet di depan kayaknya banjir di depan itu di depan itu ada sawah juga kayaknya banjir di depan pasti ada banjiran disana tumben ini macet disini seharusnya gak macet disini baru mau sepcanggu udah kena macet ya brother kita pelan-pelan dulu nih jalannya gak begitu luas cuma papasan mobil ayo gerak maju yuk ini kenapa disini kok macet kita udah masuk di daerah canggung ini canggung yang sekarang ini udah masuk perbatasan antara canggung dengan kerobokan ini perbatasannya kalau udah setelah jembatan ini udah masuk di desa tibu peneng jalannya macet brother ini kenapa ini macet ini ditampil ya dari depan ini kenapa disini macet ini baru masuk ke daerah canggung udah kena macet ini kita ini ada apa disini kok sampai macet ya mungkin ada penilangan mungkin mungkin ada rahasia mungkin ya atau ada apa disini kok tumben sini macetnya sepanjang jalan kenangan ini lumayan jauh ya ini masih jauh ini kalau macet disini pertigaannya itu ya fins canggung klub yang baru nanti jangan maju dulu kita pelan-pelan jangan brother nanti gak bisa lewat mobilnya itu brother kita pelan-pelan aja brother oh ini baru nyampe sini kena macet nih kita kita kena macet nih teman-teman ya kita kira ngelamun sopirnya di depan ini ada apa disini ini 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 yang bikin macet kita buatkan video sebentar ya kita buatkan video ada mobil yang terguling teman-teman ya mobilnya bagus sekali macet di depan macet di depan karena ada yang kecelakaan mobilnya masuk sawah mobilnya masuk sawah teman-teman ya gitu teman-teman ya mobilnya masuk sawah teman-teman bisa lihat ya ada mobil masuk sawah ada mobil masuk sawah ini teman-teman ya nah ini mobilnya masuk sawah kok bisa mobilnya masuk sawah itu ya mobilnya masuk sawah kita buat update di di instagram ya nanti setelah kita setelah kita nyampe aduh macet panjang ya gara-gara mobil satu tadi ya ada yang masuk ke sawah jadi ngantri cukup tersendat disini jalurnya canggu jalurnya canggu tuh kayak gini teman-teman ya rawan rawan sekali ini masih lumayan jauh nih statusnya kredit kredit sering sekali di daerah canggu ini terjadi kemacetan panjang seperti ini kadang sore kalau udah sore pasti ya udah pasti macet di daerah sini sudah pasti kalau macetnya zaman ya kita gaspol ini udah mulai aman disini udah mulai gak macet itu teragak tersendat sedikit tadi kondisi di pagi hari karena ada kecelakaan mobil barusan itu ya mobilnya masuk ke gorong-gorong masuk ke apa namanya trotoar eh bukan trotoar apa nyaman aja gorong-gorong ya bener ya dari pembuangan airnya itu masuk ke sana tadi itu kalau gak ada kecelakaan biasanya jalan seperti ini lancar lancar-lancar aja sih gak sampai kayak tadi tuh gak lancar cuma agak penuh aja kerodit tapi gak sampai macet berkepanjangan gitu gak mungkin yang biasa terjadi macet itu di depannya shortcut shortcut canggu sana sudah pasti macet panjang kalau disana apalagi jam sore jam makan siang rame kita sudah dimasuk di daerah itu ya di daerah canggu ini jalan subak sari kalau gak salah ini jalan subak sari dulu ini itu ya canggu club kalau dulu namanya canggu club gak tau berubah jadi fin recreation ada sekolah ada tempat luar raga ini lengkap ini luas sekali tempatnya ya ada permainan kolom renang kayak gitu sangat rame sekali kalau disini kita belok ke kiri saja ya dari sini kita belok kiri kita belok kiri selamat menikmati